Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube guru online baik kali ini guru online akan share informasi seputar kelanjutan dari program PPG dalam jabatan tahun 2022 ya jadi yang kemarin sudah dinyatakan lulus prites PPG nah ini ada informasi yang sedang dinantikan apa sih kelanjutannya nah kelanjutannya adalah konfirmasi kesediaan jadi bapak ibu yang kemarin dinyatakan lulus prites ditunggu informasinya di ppg.camdikbud.go.id untuk melakukan konfirmasi kesediaan apabila bapak ibu masuk di tahap 1 ini seperti itu ya bapak ibu nah ini jadi ada suratnya tertanggal 1 Juli 2022 tentang konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 jadi kategori 1 ini yang TMT nya 2015 ke bawah ya baik bapak ibu jadi disini di dalam suratnya ini jadi untuk menindaklanjuti tentang PPG dalam jabatan yang pertama informasi penempatan calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 keperguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat pada laman ppg.camdikbud.go.id menggunakan akun SIMPKB bapak ibu masing-masing seperti itu jadi yang kedua bagi bapak ibu guru yang telah mendapatkan informasi penempatan PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 wajib melakukan konfirmasi kesediaan secara online melalui laman ppg.camdikbud.go.id pada tanggal 6 sampai 10 Juli 2022 ingat bapak ibu ini adalah yang perlu digarisbawahi wajib bapak ibu untuk melakukan konfirmasi kesediaan secara online pada tanggal 6 sampai 10 Juli nah apa yang dilakukan ketika bapak ibu tidak melakukan konfirmasi kesediaan maka dianggap bapak ibu guru tidak bersedia mengikuti PPG seperti itu maka itulah gunanya peserta cadangan maka apabila ada bapak ibu yang tidak mengkonfirmasi kesediaan secara online pada tanggal yang telah ditetapkan 6 sampai dengan 10 Juli maka yang menempati posisi bapak ibu adalah peserta cadangan maka akan otomatis terganti dengan peserta cadangan seperti itu lalu yang ketiga konfirmasi kesediaan berlaku juga bagi peserta cadangan untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi atau tidak bersedia nah seperti itu jadi nanti peserta cadangan ini melakukan konfirmasi kesediaan untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi atau tidak bersedia nah pertanyaannya apakah ada nih yang memang sudah ditunggu bertahun-tahun tetapi tidak bersedia ini kan se-Indonesia ya bapak ibu mana tahu ada yang bersamaan dengan misalkan memikirkan sedang hamil besar atau misalkan sedang sibuk program art apa dan lain sebagainya maka tidak bersedia maka itulah ada kesempatan peserta cadangan untuk menggantikannya seperti itu lalu yang keempat bagi guru yang belum mendapatkan penempatan maka dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya jadi nanti ada yang sudah dapat penempatan ada yang belum jadi jangan bingung kok saya belum dapat penempatan jadi dipantau saja seperti itu ya lalu yang kelima ada pun hasil konfirmasi kesediaan berupa penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 akan disampaikan pada tanggal 15 Juli 2022 melalui laman ppg.camdikbud.go.id nah jadi hasil dari konfirmasi kesediaan bapak ibu tadi pengumumannya pada tanggal 15 Juli nanti akan disampaikan seperti itu dan perlu diingat sekali lagi saya mengingatkan tanggal 6 sampai dengan 10 Juli jangan sampai lupa untuk melakukan konfirmasi kesediaan karena kalau lupa maka otomatis akan digantikan dengan peserta cadangan seperti itu ya bapak ibu nah baik kita lihat jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 yang kategori 1 ya bapak ibu jadi nanti konfirmasi kesediaan itu dilakukan tanggal 6 sampai dengan 10 Juli penetapan peserta itu tanggal 12 Juli lapor diri tanggal 13 sampai dengan 15 Juli dan pembelajaran mandiri dilakukan tanggal 6 sampai dengan 15 Juli orientasi mahasiswa itu 18 Juli dan pelaksanaan PPG dalam jabatan itu 19 Juli sampai dengan 29 September wawancara kebinekaan itu ada 30 September dan UKMPPG itu 3 sampai dengan 9 Oktober seperti itu gambaran dari pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 yang kategori 1 seperti itu ya bapak ibu baik itu saja informasi yang disampaikan semoga bapak ibu mendapat penempatan secepatnya ya bapak ibu karena ini yang sudah ditunggu-tunggu dan jangan sampai lupa untuk melakukan konfirmasi kesediaan tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 baik bapak ibu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati